Pagi-pagi nemenin bekayuku ke petanahan Assalamualaikum sedulur online semuanya Hai selamat pagi Kali ini aku arep muter-muter sama bekayuku ya Karena memang hari ini aku acaranya itu Apa namanya ya muter-muter gitu ya Dan ini untuk acara pertama Aku itu mampil bang gitu ya teman-teman Karena ini mau membenarkan ATM Karena memang kartu ATMnya udah keada luar sah Makanya kita kesini ya Dan ini sih haluannya gak aku ajak Jadi di rumah sama neneknya Karena alhamdulillah kalau sama neneknya juga udah meneng gitu Dan saya juga tenang Dan ini sudah sampai bangnya Ternyata aku kesini udah gak sik banget Jadinya disini bisa gak ngantri banget gitu ya Dan ternyata prosesnya cepet banget Yaudah berapa menit kita udah selesai Lanjut ini ke tempat parfum Dan karena si kakak sepupuku alias bekayuku ini Mau nuker parfumnya Karena memang katanya sudah langganan disini Oke ya lanjut pokoknya Karena aku cuma nemenin yaudah lah ya Dan aku juga ditawarin katanya mau parfum apa enggak Ya enggak karena memang aku tuh gak bisa sebarangan Pake parfum ya teman-teman Karena kalau gak kebener parfum itu Kadang-kadang aku suka pusing Jadi kalau parfum itu kadang aku lebih suka ke Yang aromanya ke anak-anak gitu ya Dan aku juga gak tau kenapa Dan oke lanjut kita ke Apotik Karena ini mau beli minyak anginnya Uwaku gitu ya Dan karena memang Uwaku itu udah biasa banget Pake minyak angin Padahal minyak angin itu kalau bagi aku tuh udah panas banget Tapi karena memang beliau itu sudah terbiasa Jadi katanya kalau habis mandi itu harus pake minyak angin Dan juga bedak gitu ya namanya orang tua Masya Allah Tapi memang Uwaku itu apa namanya Walaupun sudah sepuh gitu Tapi badannya itu kemerisik banget gitu teman-teman Jadinya apa memang setiap hari pake begitu ya Dan ini Alhamdulillah udah dapet tadi minyak anginnya lanjut Ini sudah aku berada di parkiran depan pasar petanahan Sebenernya ini aku mau janjian sama pak suami gitu ya Karena aku kan lagi di rumah mamaku Dan suami juga lagi di rumah sana ya Karena pak suami juga lagi ada kerjaan Jadinya gak bisa kesini gitu teman-teman Jadi oke lah kita karena memang ada keperluan Akhirnya kita ketemu aja di tengah-tengah Supaya enak aja gitu Jadinya pak suami nanti ke pasar petanahan Karena sambil nungguin pak suami kayaknya masih lama gitu Akhirnya kita masuk ke pasar gitu ya Jadinya sambil nunggu belanja Sambil nunggu pak suami Jadi ini mau belanja dulu Tadi itu namanya ketek ya teman-teman Dan lanjut ini juga beli kacang tanah Nanti buat katanya buat nyambel Dan juga lanjut nanti mau ini beli namanya ikan tongkol gitu Katanya buat campuran si ketek tadi Dan aku disini baru nyadar Ternyata dopet aku tuh ketinggalan teman-teman Gara-gara tadi pagi itu karena aku itu Apa namanya nyimpe ya Nyimpe itu nyimpe si halwa Akhirnya aku karena aku lupa nuker tas sama nuker dopet Akhirnya dopetnya aku salah bawa tas Akhirnya dopet aku ketinggalan di tas aku yang satunya gitu teman-teman Dan aku baru nyadar ini disini teman-teman Namanya juga lupa Tapinya tadi ini sudah dibeliin juga sama kakak sepupuku itu ya Dan Masya Allah kan beliau itu orangnya tuh baik banget Dan apa namanya Tahu apa dopetnya ketinggalan Yaudah malah ini jadi beliin Jadi gak kan aku gak enak gitu ya Jadinya malah ngerepotin gitu Dan ini malah suami sudah di depan ya Jadi ternyata tadi waktu aku masuk Ternyata pak suami udah nyampe sini duluan Yaudah layan karena memang aku udah keperluan sebentar Akhirnya aku juga ngobrol sama pak suami sebentar Dan tadi akhirnya aku pak suami pulang Karena memang mau kerja juga Dan ini terakhir kita mampir ke Soto Koret gitu ya Karena ini adalah Soto di daerah Petenan Mungkin dan sengketnya ini udah paham banget Di daerah-daerah sini ya Ini juga pak Sotonya juga udah legend banget Banyak banget artis-artis juga Ada yang pernah datang kesini gitu ya teman-teman Oke lanjutlah ya kita langsung saja pulang Dan karena aku bungkus aja takutnya si Halwan nanti nangis gitu Dan ini ujung-ujung udah sampai rumah Oke teman-teman segin dulu cerita kali inilah ya Terima kasih maaf ternyuman dan Assalamualaikum Terima kasih maaf ternyuman dan Terima kasih maaf